Pada sore hari ini, kami akan menyampaikan penggunaan indikator kesehatan masyarakat sebagai navigasi utama zonasi risiko daerah. Pada akhir Mei 2020, telah disampaikan terdapat 102 kabupaten-kota tidak terdampak yang diwakili oleh zona berwarna hijau. Dan pada hari ini, kami akan mengumumkan 136 kabupaten-kota dengan risiko rendah di mana kabupaten tersebut memiliki scoring 20% tertinggi teratas. Data tersebut kami update setiap minggunya dan 136 kabupaten-kota ini merupakan kabupaten-kota dengan risiko rendah pertanggal 7 Juni 2020. Saya akan mengumumkan semua daerah kabupaten-kota dengan risiko rendah di seluruh Indonesia. Provinsi Aceh Aceh Barat Daya Aceh Tamiang Kota Lok Sumawi Pidi Simelue Kota Banda Aceh Aceh Utara Gayulues Benar Meriah Provinsi Sumatra Utara Kota Padang Sidempuan Tapanuli Utara Provinsi Sumatra Selatan Lahat Ogan Komering Ulu Timur Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Barat Kota Pariyaman Kota Solok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Belitung Bangka Tengah Bangka Barat Provinsi Kepulauan Riau Karimun Bintan Kota Tanjung Pinang Provinsi Jambi Tanjung Jabung Barat Sarolangun Batanghari Bungo Tanjung Jabung Timur Kota Jambi Tebo Provinsi Lampung Lampung Tengah Lampung Barat Tulang Bawang Tanggamus Pring Sewu Tulang Bawang Barat Kota Metro Lampung Selatan Lampung Utara Pesawaran Provinsi Bengkulu Bengkulu Selatan Kaur Mukomuko Rejang Lebong Kepahiang Bengkulu Tengah Provinsi Riau Indragiri Hulu Indragiri Hilir Kepulauan Meranti Kota Pekan Baru Pelalawan Rokan Hulu Siak Kota Dumai Kampar Dan Bengkalis Provinsi Kalimantan Barat Sanggau Ketapang Sekadau Landak Kota Singkawang Kayong Utara Sambas Mempawah Sintang Provinsi Kalimantan Timur Paser Berau Kutai Kertanegara Kota Bontang Penajem Paser Utara Dan Kutai Timur Provinsi Kalimantan Selatan Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Berito Utara Provinsi Jawa Timur Ponorogo Kota Belitar Trenggalek Kota Pasuruan Provinsi Jawa Barat Cianjur Ciamis Kota Banjar Sukabumi Sumedang Tasik Malaya Cirebon Majalengka Kuningan Pangandaran Dan Indramayu Provinsi Jawa Tengah Kota Pekalongan Wonogiri Karanganyar Grobogan Kendal Pekalongan Boyolali Blora Sragen Rembang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sleman Provinsi Nusa Tenggara Timur Flores Timur Sumba Timur Manggarai Ede Manggarai Barat Nagekeo Provinsi Sulawesi Utara Minahasa Tenggara Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaut Bolaang Mongondo Utara Provinsi Sulawesi Barat Mamuju Provinsi Sulawesi Tenggara Konawe Selatan Konawe Kolaka Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu Morowali Sigi Poso Tolitoli Banggai Kepulauan Banggai Laut Provinsi Sulawesi Selatan Baru Kepulauan Selayar Tanatoraja Bulukumba Kota Palopo Provinsi Maluku Utara Halmahera Barat Halmahera Selatan Pulau Taliabu Halmahera Utara Provinsi Maluku Seram Bagian Barat Maluku Tengah Maluku Barat Daya Buru Selatan Maluku Tenggara Provinsi Papua Barat Kayimana Fak-Fak Provinsi Papua Nabire Terakhir Kami ingin mengingatkan Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Bahwa data COVID-19 Bersifat Sangat dinamis Terdapat Daerah-daerah Yang sebelumnya Mungkin tidak terdampak Namun dapat berubah Menjadi Daerah-daerah Dengan risiko rendah Begitu juga Ada daerah Dengan risiko rendah Yang dapat berpindah Menjadi zona risiko sedang Ataupun sebaliknya Itulah sebabnya Kami mengharapkan Seluruh komponen Masyarakat Indonesia Untuk dapat Dengan disiplin Menerapkan Protokol kesehatan Dimanapun berada Dalam seluruh Sektor kegiatan Karena untuk Melawan COVID-19 Diperlukan Upaya kolektif Masyarakat bersama Dalam menjalankan Adaptasi kebiasaan baru Untuk hidup Lebih bersih Hidup lebih sehat Dan hidup lebih taat Terakhir Saya ingin menutup Keberhasilan daerah Adalah keberhasilan Indonesia Masyarakat yang saling Mahu membahu Dan saling menjaga Adalah kunci utamanya Mari kita menjadi pemenang Mari menjadi mereka Yang menggerakkan perubahan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!